Hai Langit Mania, ada yang baru nih di Langit Entertainment. Bersama aku, Memes Prameswari, aku siap jelajah langit Indonesia. Terima kasih telah menonton! 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 Ketemu orang gimana sih? Kayak kita ya begini ngobrol Gatau nya ya Bukan dia bang Ya kita kan yang atas setengah badan Gak sampe bawah tuh kita tuh Kan dia tinggi rumahnya Pas pinggir real tuh Nah bang kalo ini terowongan tadi bang Terowongan mana? Yang tadi yang ada wujud Itu gimana? Yang abang liat tuh wujud apaan sih? Gimana tuh bang? Ya putih aja bang Sebelah kiri Di pojok Itu kayak orang berdiri Gimana sih kayak orang berdiri? Kayak orang menungguin angkot Oke 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 Iya ya Saya juga sempet Tapi wajah gak keliatan tadi? Ya begitu dah Kelap Tapi rambutnya sih lumayan sampe sepaha Segini nih Ya bu ngeliat Iya saya ngeliat Yaudah saya juga ngeliat bu Berdua bu Terus gimana tuh bu ya? Yaudah kamu jangan lewat situ lagi Udah cabut cara dani itu Waktu saya emang Nongkrong di Menteng Dapet orderan kan Goret GoFood kan dulu 2015 Belum ada tuh Belum sampe jam 12 malem Sampai jam 12 kan GoFood kan Goret Saya ngalong Itu dapet orderan Nama cewek Namanya Jesslin Masih inget nih bang Masih inget iya Jesslin Jurusan ke Jeruk Purut Gitu kan Terus bilang Pak Saya di bawah pohon Chat tuh? Chat dia di Enggak dulu SMS Enggak bukan chat Oh masih jaman SMS SMS kan Sama telepon biasa kan tuh SMS Saya di Ini pak ya Di bawah pohon Pakai gaun putih Oke saya otw Yaudah Saya otw ke sana Mbak Jesslin Iya Ke juruk Purut Iya Juruk mananya Dan jalan aja Odeh udah naik Pakai helm gak tau Usah Enggak mau pakai helm Katanya gerah gitu kan Yaudah helm saya taruh depan Saya bawa aja Saya sih gak ada perasaan AP-AP penumpang kan Saya bawa Kok berat-berat enteng Gitu kan Ah jalannya Saya sih gak pernah mau ngobrol Sama penumpang Takutnya claim Kadang-kadang kan Customer ngomongnya Enggak-enggak Gitu kan Yang penting Saya jemput Saya drop Udah sesuai deh Gitu kan Yaudah pas saya Sampai Mbak daerah jeruk Purut Pas belok kan tuh ada Kayak pohon besar kan Kayak bunyi Gini Gitu kan Kayak manggil gitu Saya gak tau Itu kayaknya jauh Jarang Nah terus Ada nyamber lagi Kayak bunyi Gitu kan Kayak Apaan Gak mati Saya diem aja Pas dulu saya berhenti Lalu Bang Berhenti Berhenti Saya diem begini Gak mati Saya kan emang Udah biasa ngalong Ah mas lagi tuan Gimana ya Takut dibelakangin lah Gak mati Ada yang maha kuasa Pingkiran saya Pas saya nengok kaget Pas saya ini Ini rambutnya jadi Kedepan semua tuh Muka gak keliatan tuh kan Berhenti di pohon itu Pas itu Kayak Ini manggil apaan Kayak Gimana nih Dibilang mau ngomong gelagapan Kayak Ini berat Saya diem aja Saya perhatiin Cuman dalam hati Astagfirullahaladzim Saya baca salawat kan Saya perhatiin Saya perhatiin dari atas Kok Kakinya kok Bengkok begitu Begini nih Kayak patah gitu Gak gak patah Kakinya ini begini Jadi gak napak Oh jadi Gitu ya Kayak agak Bengkok gitu Ini begini nih Kalau orang begini Ini begini Jadi ini gak napak Saya perhatiin Gak lama tuh Kayak Itu juga Cuman Dia gak Rambutnya gak serem Kayak begitu Dibilang cowoknya Kayak Kalau kata ini Kayak kode tuh Tadi tuh manggil Buk Kayak bahasa bicara Dia lah Alam dia gitu kan Wah yang dicerita film Boong nih Kuntilanak Ini gak napak Ini kok kakinya begini Kakinya jadi begini Kayak Putihnya Putih-pucit Kayak keperak-perakan Wah gak beres Nih lah Nama saya Saya balik badan Dan baca Besok ane Dateng Kayak ke Istri saya Pas ini Kayak Ketawa Ketawa Suara ketawa-tawa Istrinya Iya istri saya Lagi tidur itu Lagi tidur Ihi Kenapa Eh Lo kenapa Ihi Pas itu Dengan Bang Masih ingat gak Sama saya Saya kaget Siapa Yang antar saya Kemarin Saya diem Lagi itu Lah urusannya Apa Saya kan gak ganggu Situ Kemarin Enggak Saya Suka Sama kamu Wah Gila Nama saya Udah punya istri Kamu mau apa Saya kasih Dengan selai rambut saya Saya gak mau bisa kaya Wah maaf Saya gak bikin gitu Masih ngojek aja Selainnya saya baca ini Masih Kayak Dia penasaran sama saya kan Saya baca ayat kursi Masih aja Terus selama Tiga hari berturut-turut tuh Kedatangan terus Kedatangan terus Akhirnya saya konsultasi Sama Teman saya kan Yang ngerti gitu Udah ya Tengah saya Ente ladenin Ente papak kaya Duan bangle Eh Papak kaya bangle Lo ngobrol dengan suara Lo begitu juga Dia bakal kaya Suara lo Mulut lo bau Akhirnya Bener begitu Saya Akhirnya bangle Saya beli tuh Sore-sore Saya papak kaya Pas ngini Saya papak Selanjutnya Dia mau ngajak bersenggama Saya deketin Saya mau cium Gini ngasih saya Kok kamu bau sih Nah Berarti kan Ya udah Saya bilang Takut sama bangle Bau mulut Mulut kamu Akhirnya Saya borein di kakinya Tuh Dikiniin Di kakinya Di kakinya Kaki istri Kaki istri Atau kan suruh sama temen Borein di tapak kaki Sama sini Sama Ini yang sedikit aja Sama lusan mulut Ntar juga bau Dia bakal gak berani Deketin lo Kalau pake bangle Kalau papa kaya bangle Katanya temen Akhirnya saya kerjain Alhamdulillah sih Sama sekarang Itu Baru kali ini Saya liat tuh Makhluk halus Bener-bener kata orang Gak napak Gak napak Istilahnya ketutupan Putih lain Tapi saya liat begini Kok kakinya begini Nih Kayak bengkok Begitu Itu dia Itu baru saya liat Itu bener-bener Putih Pucat Ini rambutnya Rambutnya liat begini Pas udah itu Kayak gak keliatan Begitu Yang sebelah sana Kayak Muka yang suami Kayak mata nyala Begitu Saya pernah dapat odaran Sate Sate? Sate Jagus Itu di Dharma Wangsa Nganter ke Daela Kamboja Kamboja? Radio Dalam Radio Dalam Nah Itu disitu Saya below Saya Nah map tiba-tiba mati Dadakan Mati maksudnya? Aplikasinya mati Mapnya gak bergerak Oh gak bergerak Saya tanya Ada disitu Ada Pos Pos Ada orang tua Saya gak ngeliat wajahnya Saya bilang Pak permisi Selamat malam Saya mau nanya Pak alamatnya dimana Bapak nanti Lurusan lain-lain ini Nanti belok kanan Itu rumahnya Pak Oh yaudah Pas saya balik Keluar lagi Nah Posnya kemana ini Tadi pos Kok tiba-tiba jadi pohon Oh jadi 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 bang nih Map mati nih Iya Ada pos Tanya lah ke pos Set Nih alamatnya dimana nih Ya kan Ditunjukin lah Betul Masuk ke dalam Berarti agak komplek dong Rumahnya Iya komplek Kan jalan Apa Jalan kemulia itu kan Dia masuk ke dalam-dalam Tiba Kan Ternyata pas saya keluar Ini tadi pos Kemarin Ternyata itu kuburan Ada Ada petang pohon Dan yang mesen itu Emang warga biasa Warga biasa Warga biasa Jadi Yang Ceritanya ini Lebih fokus Terus ke yang tadi Nah yang menurut saya bertanya itu Nah wujudnya itu gimana Mbak Kayak orang biasa Pak Kayak itu kayaknya Kayak Kayak apa sih Ansip-ansip gitu Biasa wujud Dia lagi duduk Duduk Saya tanya Ya udah kejadian itu udah Ya udah saya bilang Udah lah Masing-masing aja Saya kan Hal gitu udah Masa bulu amat Bang ya pas yang kayak Pertama kali Ngeliat puas nih Itu kayak Ya udah biasa aja Puas normal Atau emang Kayak hawa-hawa Kayak enak Enggak Biasa aja Pak Biasa aja Biasa aja Kayak saya Ya udahlah Kayak orang Ansip jaga gitu aja Bang udah mulai Banyak aneh tuh Di Dharma Wangsa aja Saya nongkrong sendiri Itu Ya Girmis-girmis gitu ya Wujud gak wujud Bayang putih diri Saya bilang Yaudah lu Gua-gua Kalau mau nongkrong Nongkrong aja sini Saya bilang Pulangnya nih Bang Berlanjut Pulangnya Oh ini dari yang tadi Yang kejatan ini Terakhir yang pos ini ya Balang ke Dharma Wangsa lagi Lalu Pulang ke rumah Saya teragunan kan Saya kontrak di Jaga Karsa Saya pas turunan tuh Bang Rayunan Kan banyak pohon Itu turun Mas saya bilang Gue mau lewat Kalau ngomong lo Wujud Wujud deh Berantem sama gue Saya bilang gitu Gue gak pernah takut Gitu-gitu Ya udah Tuh naik lagi pohon Saya jalan aja Dalamati Ya Allah Kenapa Tiga kali berturut-turut begini Dan itu rentetan ya Bang Iya Pas saya mau pulang aja Bang Cuaca mau gerimis-gerimis Terus tadi Maksudnya Pohon turun Pohon tuh gimana tuh Yang ragunan tuh Bang Jadi gini Emang kondisi itu kan Misalnya primis tuh ya Insya Allah Jangan-jangan tuh Dah udah Pas turunnya belok Masjid tuh Pak Masjid kan lo pas turun bawa tuh Masjid Pas belokan Pohon tuh Itu begitu Saya berhenti Tak Oh berhenti? Sampai berhenti tuh? Saya berhenti Saya bilang Ya Ya Saya dimindah Kan itu wujud-wujud aja deh sekalian Dah Berantem-berantem sekali Saya bilang Gue mau pulang Gue ngantuk capek Saya bilang gitu Wujudnya seperti apa tuh Bang Yang masing? Ya kalau dibilang sih ya Gede tinggi Burbulu Oh bukan yang putih-putih gitu Bukan emang Kamu disitu Maksudnya Gede tinggi gitu ya Saya bilang Bila Udah lah Bang Udah lah Udah-udah Udah-udah besok gak ada apa-apa lah Gitu aja Gitu aja Pernah juga saya ngantar Goput Oke Ke gedung Saida Oh Ngantarin ke Saida? Iya Gitu saya dulu Emang belum tau sih Belum tau Ceritanya lah Belum tau ya Belum tau gedung Saida Itu kosong gitu kan Dan nantarin tuh Goput Dari mana nih Bang? Yang mesen gimana Cuman cronologisnya gimana Bang? Mesennya sih Dia gak kasih nama Bang Gak kasih nama Cuman gedung Saida aja Nama nomor teleponnya sih Emang nomor teleponnya ada Cuman Dia gak kasih nama doang gitu Gak kasih nama Udah saya ngantarin Nampin ke gedung Saida Kok kosong gedungnya? Saya nlepon ke CSQ Ojek tuh Nlepon ke CSQ Ojek bilang Bak saya minta bantuan nih Bang Saya dapet ke dorang Goput Tapi ini gedung kosong Gitu Gitu aja sih ya Jadi yang order tuh gak bisa dihubungin juga ya? Gitu bisa dihubungin juga Sama CSQ Ojek juga gak bisa dihubungin gitu Tapi pas itu dia ngorder Jumlah makannya ini-ini itu sudah bayar atau belum? Ya pake Gopay sih Bang Kok pake Gopay? Pake Gopay Untungnya ya Pak Untung pake Gopay Cuman kalau misalkan cash juga Saya hitung-untungnya juga rugi gitu Terus akhirnya makannya? Makanannya ya saya bilang Kalau CSQ bilang sih Pak mendingan ditukar duit aja Terus saya bilang gak gak mau mbak Iya Kalau kalau tukar duit Kita hanya lari ke Gojek Bang Ke kantor gitu kan Mendingan lebih baik saya makan aja mbak Biarin saya gak dapet poin gitu kan Pas waktu lagi di Dharma Wangsa tuh Bang Lagi ngalong Iya kan kalau saya emang Ngambilnya makanannya food nih Bang Iya karena Sopi cuman food doang Pas jam 1 tuh Saya ngalong Pas lagi hujan tuh Bang Pas lagi nunggu ini Dapet orderan sateca Agus Di Dharma Wangsa Nah Pas saya cek mengantaran ke jeruk purut Hmm Ke jeruk purut saya cek dong Kak Pesanan sesuai apa Sesuai aplikasi mau ditunggu Terus saya tanya Kak ini apa benar jalan jeruk purut Tapi gak tau tuh kalo di depannya tuh Pas pengantarannya Masuk ke dalam jeruk purutnya Ke kuburannya Bang Jadi cuman ada di lokasi jeruk purut aja Iya Nomor berapa ini Terus abang nanya dong Ini detail pengantarannya gimana nih gitu Iya saya nanya Kak ini detail pengantarannya gimana Mas ntar masuk aja ke dalam jeruk purut Ah serius nih Kak Jam 1 Bang hujan hujan kan bete juga kan Bang Itu chat tuh Iya chat ya kan Udahannya saya ambil dah Tos-tosan dah Bang biarin dah Hmm Pas saya ambil Saya jalanin Saya berhenti tuh Titik mapnya berhenti di depan gapuranya Oh gapura depan tuh Iya kan Pas saya kabarin Gak jawab-jawab tuh orangnya ya kan Saya telpon dah Kak saya udah di depan gapuranya Titik-titik mapnya berhenti nih ya kan Yaudah Bang abang masuk aja ke dalam lurus-turus aja Itu kan di dalamnya ada perkampungan kan Bang Iya lurus banget perkampungan Pas saya masuk tuh Saya nganterin Pas nganterin masuk ke dalam set Ketemu dah tuh orangnya Kok ada orangnya ketemu? Ketemu pas saya balik lagi Saya liat kanan kiri Ya kan Nah saya berhenti Soalnya ada yang duduk di samping kanan tuh Ada yang duduk Bang Saya tegesin tuh apa ya kan Tentunya putih Bang Udahannya udah saya gak mikir panjang Saya langsung lari dah tuh Begitu sempet berhenti sih di tengah-tengahnya Karena juga lagi serem kan kanan kiri serem Bang Makasih Bang udah cerita Bang Oke Seru ceritanya Bang Iya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa